Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada tutorial kali ini kita akan pelajari tentang beberapa pergerakan kamera atau kamera movement yang akan kita aplikasikan pada sebuah program 3d yaitu terbiasa kita akan menggunakan Maya ya Nah jadi eh apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan virtual kamera pada banyak jadi kita akan langsung coba sama-sama dan kita sekarang masuk ke user interface nya Maya Nah jadi seperti yang temen melihat pada ada layar ini ada sebuah scene dimana di sini ada eh runtuhan runtuhan pilar-pilar gitu kemudian di sini ada objeknya berupa kuda dan dua buah serangga yang bergerak kayak gitu ya Nah jadi apabila kalian bermain dengan kamera di Maya itu usahakan eh viewnya itu di-split menjadi dua ini saya minimasi dulu kemudian outliner juga saya minimas sehingga layarnya lebih luas dan saya akan membuat sebuah kamera dulu jadi sebelum saya split layar ini saya akan membuat sebuah kamera di dengan mengklik create kemudian kameras kamera nah seperti itu jadi pada perspektif akan muncul sebuah objek baru yang bentuknya seperti ini yang menyerupai sebuah kamera gitu cuman ini enggak bakalan kerender dia hanya sama kayak kerf itu eh ada bentukannya kakak kayak gini cuma enggak ada penampakan ketika kita melakukan rendering nah anyway jadi begitu kita sudah mempunyai sebuah objek kamera seperti ini kita bisa split menjadi dua bagian eh layar kita Oke jadi saya akan menggunakan ini panel layoutnya dibagi dua horizontal dan kemudian panel yang sebelah kiri atau boleh aja sebelah kanan boleh eh itu saya ganti menjadi ini saya klik panel perspektif kamera satu jadi sekarang apa yang dilihat oleh kamera satu akan muncul di sebelah kiri sini ya eh kemudian hal yang sangat penting yang harus teman-teman diperlukan adalah eh kita harus mengaktifkan yang namanya resolution gate Apa itu resolution gate adalah eh bagian atau batasan batasan yang akan kerender nanti itu penting banget karena kalau kayak gini kita enggak mau bagian mana enggak tahu bagaimana yang nanti kerender bagaimana yang nanti kepotong pada saat rendering itu susah kalau kita tidak tahu seperti itu jadi aktifkan resolution gitnya dengan cara mengklik ini icon bulatan biru yang ada kotaknya ini atau teman-teman juga bisa Klik di view kemudian kamera setting dan pilih resolution gate berat Nah jadi seketika teman-teman sudah mempunyai bagian kotak seperti ini bagian yang putih di luar ini bakalan potong nanti jadi apa yang ada di luar sini enggak usah diperlukan yang ada adalah kita harus pikirin apa yang ada dalam frame ini jangan jangan sampai ada yang kepotong seperti itu gambar saya tak turun dulu nah oke nah jadi sekarang eh kita akan membuat sebuah eh bukan sebuah beberapa beberapa kamera movement sesuai dengan kaedah-kaedah dari sinematografi ya jadi eh kita akan mulai dengan yang mudah dulu pastinya apa yang ada dalam frame ini yang akan kita eh rendernya nah jadi kita harus memperlihatkan objeknya yaitu kuda itu di dalam frame jadi saya bisa klik disini kemudian setekan e atau rotation tool dan saya rotate agar kameranya mengarah ke kuda lihat tuh nah itu oke nah kemudian kita bisa atur disini menggunakan way atau move tool kita deketin mungkin kalau mau full shot mungkin turunin dikit mau high-level seperti ini eh ya seperti ini mungkin Hai emm atau low-angle jadi kalau low-angle ini mesti turun kemudian rotation nya kita dongain nah jadi ini tinggalnya bahwa saya tekan way lagi move tool kemudian saya tekan eh saya rotate lagi ke atas ini nah kita akan mulai dari pergerakan yang paling mudah dulu yang paling gampang yaitu pergerakan estetik-estetik itu enggak ada pergerakan alias kameranya diem jadi ini eh status frame ya Jadi kalau saya play ups jadi ini mesti diaktifin yang kamera satunya tapi ini nah itu jadi kelihatan disini ada pergerakan objek kameranya diem Nah untuk pergerakan kamera statik seperti ini yang temen-temen yang dibuat kan adalah kita select kameranya pastinya selek dulu eh kita masuk ke channel box di sini kita akan kunci ya Jadi karena ini kameranya statik kita nggak mau nanti kameranya enggak sengaja kegeser setelah itu sedangkan ini framingnya udah oke di sini gitu Jadi kalau nanti animatornya kerja ya dia nganimasiin kuda ini aja gitu kemudian mungkin ini di animasiin lebih lebih detail lagi nah jadi eh kamera posisinya itu harus terkunci jadi kita select translate tiki dan Z kemudian rotate tiki dan Z kita select seperti ini kemudian kita klik kanan dan kita pilih block selected nah jadi begitu dia udah ditandai dengan warna abu sudah ini saya sekarang berusaha untuk menselek kemudian setkan way atau move tool ini udah warnanya abu yaitu udah nggak bisa diapain tuh kemudian saya mau rotate juga tidak bisa karena dia sudah terkunci gitu nah jadi ini udah tinggal di animasi aja kudanya gitu Oke jadi itu pergerakan kamera yang pertama yaitu static movement nah kemudian gerakan yang kedua adalah eh krebing namanya jadi ini akan saya bisa unlock dulu ya di kanan kemudian saya akan unlock sehingga dia bisa bebas lagi nah gerakan krebing itu adalah gerakan kamera dari kanan ke kiri atau sebaliknya misalnya seperti ini tak sama semakin tinggalnya low-angle set ini kemudian takut dikit lebih extreme tinggalnya jadi lebih mendekati groundshot Hai itu kemudian setkan way ya posisi eh leher kamera diem ya jadi posisi yang ke sumbu itu Z-nya kita dorong gitu jadi ini bisa di keyframe hanya rotea transitnya saja jadi saya taruh eh lehernya di frame 1 kemudian saya highlight translate xy dan z kemudian saya klik kanan dan saya key selected lalu di frame 100 saya tekan way atau move tool dan saya dorong ke arah sumbu Z ini dan saya klik kanan saya keyframe Nah maka akan ada pergerakan seperti ini ini up seaktifin dendeng 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 Nah gitu deh itu namanya kalau ini kremb live di kremb itu seperti jalannya kepiting ya atau bisa dibilang juga slide gitu ini krebing live kalau kita menuju ke ke arah yang sebaliknya itu krebing ride namanya jadi nih nah ini kan ke kanan ya Jadi kalau ini gerakannya krebing ride Oke nah itu krebing jadi ini akan saya hilangin dulu keyframenya saya akan selek kamera dan saya klik kanan dan saya break connection nah kemudian yang eh selanjutnya itu yang lebih sederhana yaitu gerakan pen namanya jadi biasanya kalau pen itu dilakukan pada saat kita ngambil shotnya white gini jadi tuh lihat jadi hampir seluruhan sinnya kelihatan tapi untuk memperlihatkan sinnya lebih banyak lagi itu bisa digunakan teknik pen ini sama dengan tak eh megang kamera kemudian kameranya kita taruh di tripod gitu kita putar tripodnya Nah kalau ini yang di keyframe hanya rotationnya saja nah lihat tuh rotation yang berpindah di tidak ada pergerakan ditranslate misalnya seperti ini eh eh di di frame 1 saya akan keyframe rotationnya rotez kemudian keyselected kemudian di frame 100 Hai saya akan rotate kameranya sini ya kemudian di kanan keseluruhan jadi yang terjadi adalah gerakan seperti ini nah ini umum kita lihat pada eh pergerakan handheld juga bisa diginiin handle kamera jadi eh hanya rotationnya yang bergerak jadi hanya perputaran eh kameranya yang bergerak jadi tidak bergerak ke depan ke belakang untuk samping ke kanan atau kiri kameranya jadi kamera diam ditempat dia hanya berputar ke arah sumbu Y oke jadi itu pen oke nah kemudian ada lagi pergerakan yang namanya tilt ya jadi ini saya break connection dulu nah sama kalau pergerakan tilt juga dia hanya perputarannya kameranya hanya muter jadi enggak gerak ke atas kebawah atau kanan kiri misalnya eh ini ini chapter belakang ini nah pertama dia ada di sini misalnya jadi ngeliat ke langit gitu kemudian shakiframe kemudian ini di frame 100 posisi rotation kamera saya rubah ke bawah jadi dari nongak gitu itu sekarang dia eh mengarah ke objeknya yaitu kuda dan ini eh binatang ini dan kita keyframe pastinya eh jadi ketika kita playback tuh jadi pergerakan seperti itu ya posisi kamera diam di satu tempat tapi dia lehernya atau rotation nya yang bergerak gitu sama kayak pen tapi ini ke atas dan kebawah atau sebaliknya jadi kalau ini namanya tilt down ada di atas kebawah kemudian kalau kebalikannya yang yang ini tilap jadi bawah ke atas oke nah yang sejenis dengan tilt ini ada yang namanya pedestal jadi pedestal itu dia lebih ekstrim lagi eh ininya sudut pandangnya jadi kalau ini saya select kameranya lagi ya lalu saya hilangin iklimnya jadi kita bisa melihat nah ini lebih ekstrim lagi nah jadi ini nah untuk gerakan pedestal jadi dia dari low angle ini lagi di dongain gitu kameranya jadi misalnya saya ambil yang pertama shotnya sini ya kemudian saya akan klik kanan dan saya key selected lalu di frame 100 saya akan kemudian dari akhirnya kemudian 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 ada gerakan kemudian dari ruangnya jadi yang terjadi adalah gerakan kemudian dari ruangnya kemudian lagi nah itu kita ketika 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 kemudian berbeda yani mungkin hampir ke kayak perspektif otogonal ke atas gitu ah ya jadi itu pedestal kemudian selanjutnya ada pergerakan kamera yang namanya Dolly ya jadi ini kita akan hilangin dulu dan kita akan ya sesuaikan lagi nah ada yang namanya gerakan Dolly Dolly itu bisa juga dibilangnya track ada Dolly in Dolly out atau track in track out itu sama aja jadi beda istilah aja tapi gerakannya sama nah ini adalah gerakan dimana pergerakan kamera maju sini atau mundur itu jadi ini misalnya saya akan ini kameranya dia diem apa namanya perputarannya enggak ada tapi dia hanya translate jadi dia bergerak ke depan ke depan atau dia bergerak ke belakang itu ini saya akan klik kanan kemudian keselektin dan Hai saya akan pindahkan dia ke belakang jauh ini agak kata sedikit biar enggak overlap sama rumputnya kemudian saya akan diselektin so jadi kalau kita play ya jadilah pergerakannya seperti itu nah ini gerakan Dolly out atau kalau kita balik nah ini Dolly in atau track in setelahnya nah gitu ya Nah sekarang ada lagi yang eh sebenarnya cukup umum digunakan pada kamera live action atau kamera beneran yaitu gerakan Zoom namanya gerakan Zoom itu bukan yang kayak tadi itu gerakan track kalau kameranya di maju mundurin nah Zoom itu adalah gerakan dimana kita merubah angka focal length dari lensa kamera kita jadi itu pun juga berlaku sama dengan prinsipnya sama dengan kamera live action atau kamera beneran Nah jadi kalau saya select kameranya lalu ini saya break connection lagi nah jadi misalnya saya mau zoom in nih jadi saya kameranya disini eh saya mau ngezoom ke si kuda nah pada eh channel box teman-teman bisa melihat disini pada sip dibawahnya eh translate rotate skill itu dibawahnya karena sip nih Nah itu ada beberapa atribut dan disini ada salah satunya namanya focal length kalau temen-temen perhatikan tak gedein ya ini saya gedein ini yang kita perlu perhatikan focal length jadi disini lensa yang digunakan oleh kamera virtual saya adalah lensa 35 mili nah dimana setelnya lensa 35 mili termasuk lensa wide itu jadi eh dan sama gium sih sebenarnya jadi kalau mau lebih dekat kita harus menambah nilainya ini semakin gede nilai focal length semakin dekat objeknya jadi semakin eh jauh kita bisa naruh kamera untuk melihat objek yang dekat itu prinsipnya ngezoom jadi kalau ini saya matikan dulu nah misalnya saya mau ngezoom nih jadi saya harus keyframe di sini di focal length desa akan taruh di satu pokok lainnya saya klik kanan keyselected di frame 100 misalnya ini saya tambahkan jadi 100 tuh ya jadi bisa lebih gede jadi kelihatan jadi batasan framenya juga akan lebih sempit gitu nah kemudian saya keyselected pastinya mungkin ini akan saya bisa dikit Oh ya Hai kecil itu dan kalau kita playback Happy Hai Sena beda ini young pesannya beda dengan eh kita melakukan track-in tadi ya Jadi kalau tadi kita trek-in posisi di kameranya akan dia mendekat dan efek yang ditimbulkan itupun berbeda di kalau teman-teman perhatiin di sini kan ini lensa medium nih jarak kuda dengan jarak pilar belakangnya akan kelihatan lebih jauh ya Nah sedangkan ketika dia di 100 jarak kuda seakan-akan mendekat dengan background karena memang itu efek yang dihasilkan oleh vokal yang lensa jadi semakin gede vokal lainnya itu akan membuat kesannya objek kita semakin dekat dengan background semakin kecil vokal lainnya atau semakin wide dan hanya itu akan membuat kesannya si objek jaraknya jauh dengan background itu Nah itu pergerakan Zoom nah yang selanjutnya yang selanjutnya ini eh lumayan advance pergerakannya eh ini adalah gabungan dari pergerakan track in dengan zoom out atau sebaliknya jadi track out dengan zoom in itu bisa digabungkan jadi dengan menggabungkan pergerakan itu kita bisa mendapatkan efek yang namanya vertigo efek jadi nanti akan kelihatan dia kayak menjauh gitu dengan backgroundnya gitu jadi seakan-akan kita mengisahkan backgroundnya ini dengan si objek gitu ini banyak digunakan di film-film yang ya kita kelihatan dia kaget kayak gitu kayak si stephencho bulam-bulamnya stephencho sering pakai ini jadi kungfu asal ya kayak gitu-gitu jadi ketika dia kaget gitu atau pas dia ngeluarin ilmu pamungkas kayak terus jadi untuk memperlihatkan kondisi ekstrim seseorang itu bisa menggunakan efek vertigo efek nah jadi bagaimana caranya membuat vertigo efek jadi kita harus meng-keyframe translate dan pokaleng jadi ini dua elemen yang mesti kita keyframe nah ini kita akan melanggarin dulu ya break mission nah jadi saya akan framing dulu sih kuda misalnya disini nah syaratnya agar efek ini ini berhasil posisi kuda atau posisi objek harus tetap pada posisi yang sama pada saat kita menjauhkan si kamera ini mau kita jauhin ke mau kita deketin ini mesti posisinya mesti framingnya sama kayak gini ini kira-kira nah jadi disini saya terlalu di frame satu saya akan keyframe translate pgz selected dan saya keyframe juga vokal length is elected Oke kemudian di frame 100 saya akan mundurin kameranya ini sampai seperti itu kemudian nilai vokal length nya saya eh tambahin kira-kira nah ini akan saya keyframe jadi apa yang terjadi Oh sorry jadi terakhir tuh saya lupa eh aku terjadi ya oke nah disini kita keyframe sudah vokal length sama transfernya Oke nah kemudian di frame 100 Ayo kita akan majuin kameranya saya akan majuin kameranya Hai temen wing seperti ini kemudian kemudian vokal length nya disini saya akan turunin nilainya jadi disini saya akan klik tulisan vokal length dan saya klik tengah pada layar perspektif ataupun di layar kamera satu ini yang teman-teman hanya boleh ya klik tengah kemudian geser kiri nah setiap itu oke jangan lupa diklik kanan di vokal length is elected klik kanan juga pada translate pgz pada frame 100 lalu kita akan playback klik eh sesnah temen musadet sendiri set oke jadi kesannya adalah si kudanya diam di tempat tapi dia kayak eh background yang disini kayak ketare gitu kayak stretch padahal saya tidak ada main skill atau apa-apa disini yang ada hanya pergerakan kamera saja di kameranya maju kemudian di zoom out Oke habis itu kalau kebalikannya ya setiap ini jadi mendekat jadi kesannya kayak orangnya dihimpit gitu kalau ini dia kesannya kayak dia menjauh dari background Oke jadi itu gabungan dari zoom in dengan dan track out atau sebaliknya jadi track in dan zoom out akan menghasilkan kamera efek sudah ini namanya vertigo efek Oke baik jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan dan masih banyak lagi sebenarnya Jadi kalau teman-teman mau beresperimen itu masih banyak pergerakan kamera yang bisa teman-teman lakukan di 3D dan itu hanya sebagian kecil saja jadi eh pergerakan kamera yang lumrah yang biasa dilakukan pada saat live action kita juga bisa mengaplikasikannya pada eh sin 3d kita gitu dan ya pastinya apapun itu pergerakan kamera yang teman-teman pakai pada saat membuat animasi pastinya itu harus sesuaikan dengan storyboard dimana di storyboard itu pasti sudah dipikirkan eh filosofis gerakan kameranya itu jadi tidak asal hanya gerakan kameranya kemana-mana gitu tapi pasti ada ada tujuannya kenapa itu statik kenapa itu krebing kenapa dia track in track out kenapa dia nge-pans itu Oke baik jadi sudah itu dan silahkan dicoba dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya baik Oke kita hari dulu dan salam kreatif selamat menikmati